Pertemuan di kota Raja Jilid 9. 9. Memisah emas menyembah Buddha. Dari kota Chiang Chiu menuju ke Chi Lian Hong, orang harus menempuh perjalanan sejauh 4-500 li, suatu jarak yang tak selesai ditempuh dalam 3 hari perjalanan, bukan saja harus membawa uang, ransum, kantung air dan kuda, bahkan harus dilengkapi juga tenda, lampu penerangan, jas hujan dan lain sebagainya. Di halaman depan istana Si Chiang Kun, saat ini berkumpul empat puluhan jago gagah perkasa, mereka semua berkumpul di depan Si Cheng Teng dan Chiuleng Leong. Dari keempat puluhan orang jago tangguh itu, ada sebagian merupakan bekas anak buah Si Cheng Teng dan Chiuleng Leong ketika bertugas di Medan Laga dulu, ada pula kawanan jago hasil gemblengan kedua orang panglima ini, boleh dibilang mereka merupakan pasukan inti yang bisa diandalkan. Karena perjalanan kali ini adalah untuk membekuk kembali Chiuleng Leong yang melarikan diri, kawanan jago itu tentu saja tidak mengenakan dandanan tentara, mereka menyamar sebagai pelajar, tukang kayu, tukang pikul, pengemis bahkan nelayan. Si Cheng Teng dan Chiuleng Leong membagi pasukannya menjadi tiga kelompok besar, dua puluhan orang menyamar jadi piausub pengawal barang, berkumpul menjadi satu membentuk regu pasukan inti, kemudian si Cheng Teng dan Chiuleng Leong menyamar jadi saudagar, Gou Kong Teng menyamar jadi piausub pengawal barang, sementara Chiuleng Leong Menyamar jadi seorang kongcu dan seorang siochia. Pasukan pembantu terdiri dari tiga orang pengemis, dua orang tukang jual obat, seorang tukang ramal nasib dan empat orang pemikul tandu, semuanya berjumlah sepuluh orang, dalam tandu yang digotong berduduk Tianto Aciok. Dia adalah kepala regu itu dan sepanjang jalan selalu menjaga jarak sejauh Tujuli dengan rombongan utama. Rombongan yang lain terdiri dari dua orang pelajar, dua orang penebang kayu, seorang tukang pikul, seorang nelayan, dua orang tosu, seorang tabib keliling, seorang kakek dusun yang menggotong seorang pasien, orang yang menyamar jadi pasien adalah Li Uing Peng. Mereka berjalan Tujuli di depan pasukan utama. Dalam pada itu cecu dari benteng selatan Gokong Tiong, si acu muda dari benteng utara Ciu Pek, acu beserta Pek, Huan Ji telah saling bertemu dengan si tangan besi, ternyata orang yang disebut Sam Kutit Seng Lui. Tiga Kehebatan Sabtu Suara Guntur. Gokong Tiong adalah seorang kakek berwajah merah, bertubuh tegap, bermata jeli dan telah berusia 70 tahun, begitu keren dan gagahnya kakek ini, sekali pandang saja semua orang tahu dia jagoan berilmu tinggi. Dalam perjalanan kali ini, Gokong Tiong hanya mengajak dua orang anggota LEMC sebagai pengiring, kedua orang itu terhitung punya sedikit nama dalam dunia persilatan. Yang seorang berjuluk Heksat Sin, si Malaikat Hitam, si Chiang Ji, sedang yang lain bernama Te Chiang Tu, Golok Tanah Berguling, Goan Kuntian. Yang satu berperawakan tinggi besar dengan senjata siang bunkun sepanjang satu kaki dua depa, kekuatan badannya sangat menakutkan, sedang yang lain bertubuh. Pendek, kecil, kekar, bermata tikus, berkepala monyet dengan senjata andalan sepasang liuyap tu, dia jago menyerang tubuh bagian bawah. Sementara kepala benteng paksia, Chiupek Chu adalah seorang jagoan yang masih sangat muda, biar muda namun wajahnya keren dengan sinar matu, tajam menggidikan hati, dia ganteng namun tidak congkak, jelas sudah banyak pengalaman dalam dunia persilatan. Si Dewi Tek Kuan Jai mengenakan baju ketat berwarna putih, rambutnya hitam disanggul dengan sebuah tusuk konde mutiara sebagai penghiasnya, dia mempunyai wajah yang cantik jelita, berkulit putih dan tubuh yang ramping. Gou Kong Tiong dan rombongan sempat terkesiap ketika berjumpa pertama kali dengan si tangan besi. Mereka tidak menyangka pemuda yang tampan dan gagah ini mempunyai gerak-gerik yang begitu berwibawa, mereka pun tidak menyangka jagoan yang punya julukan si tangan besi yang amat disegani banyak jagoan itu ternyata hanya seorang anak muda yang sopan. Setelah semua orang saling bertemu dan bicara beberapa patah kata, maka rombongan pun dibagi tiga regu dan segera berangkat untuk mengejar musuh. Dengan menempuh perjalanan tanpa berhenti selama hampir empat hari lamanya, mereka telah menempuh perjalanan hampir tiga empat ratus li jauhnya, menurut laporan Matumata, konon sehari sebelumnya rombongan Coh Siang Giok baru saja melalui tempat itu. Semua orang tahu bahwa mereka sudah semakin mendekati Cilian Hong, bahkan sebentar lagi bakal menyusul rombongan Coh Siang Giok, maka mereka tak berani bertindak. Gegabah lagi, dengan penuh kewaspadaan mereka lanjutkan pengejaran. Hari itu mereka berada di seputar desa Hawesi, selisih jarak dengan benteng lian ence di bukit Cilian Hong sudah tak sampai 70 li. Si wale terbang li uing pengbeserta 10 orang prajurit yang tiba duluan di situ segera menghentikan perjalanan, mereka memang mendapat perintah untuk menanti rombongan yang lain di suatu tempat 50 li dari benteng lian ence. Hawesi adalah sebuah dusun dengan penduduk dua ratusan orang, di tempat seperti ini tidak banyak makanan yang dijual, li uing pengsegera memerintahkan semua orang untuk berhati-hati, untuk menghindari dinginnya udara di musim salju yang membeku itu, mereka memasuki sebuah rumah makan kecil untuk beristirahat. Biarpun di tempat itu terdapat juga banyak kereta dan pedati, namun kebanyakan hanya orang kaya yang mampu menunggang kereta semacam ini, sementara kebanyakan orang harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Karenanya kemunculan rombongan li uing peng tidak terlalu menyolok mata, sekalipun dalam rombongan mereka terdapat seorang yang sedang sakit, seorang petani tua dan seorang tukang obat. Li uing pengperintahkan semua orang untuk memesan arak dan menghangatkan badan, tapi dia pun berpesan agar meningkatkan kewaspadaan dan tak ceroboh memakan daharan yang dipesan. Karena itu ketika tiga orang pelayan telah menghidangkan arak, li uing peng segera memberi kode kepada semua orang untuk memeriksa arak hidangan itu dengan jarum perak, ketika tahu dalam arak tak ada racun, mereka baru sedikit lega. Kawanan tentara itu termasuk orang yang gemar minum arak, begitu mendapat izin untuk minum, tentu saja mereka amat girang, seorang tentara yang menyamar jadi tukang kayu segera menyambar cawan araknya dan meneguk hingga ludes, ia merasa arak itu harum sekali, maka dia mintarkannya yang menyamar jadi seorang nelayan untuk mengendus bau harum itu. Li uing peng adalah seorang komandan regu yang kenyang pengalaman, melihat tingkah laku anak buahnya itu, mendadak dia seperti merasakan sesuatu yang tak beres, tapi sayang tidak ditemukan di mana letak ketidak beresan itu. Karena curiga, dia pun segera meningkatkan kewaspadaan, biar tidak melakukan sesuatu tindakan, namun dia pasang telinga baik-baik dan bersiaga. Tampak si pemilik warung kembali berjalan mendekati rombongan sambil membawa sebuah guci arak, seorang tentara yang menyaruh sebagai tukang pikul segera menyambut guci arak itu. Terdengar si pemilik warung berkata, To'aya, silakan minum arak wangi ini, isi guci adalah arak tiok yapcing yang sudah disimpan lama, dijamin To'aya pasti puas. Tentara itu kegirangan, ia segera membuka segel guci arak. Tiba-tiba Li uing peng merasa hatinya tergerak, dia seperti telah menemukan sesuatu yang tak beres, baru saja dia hendak mencegah, tentara itu sudah telanjur membuka segel guci. Sereet, 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 desingan angin tajam tiba-tiba melesat membelah udara, di susul tentara yang menyaruh jadi tukang pikul itu menjerit kesakitan dan roboh terjungkal ke tanah, tubuhnya sudah ditembusi paling tidak dua puluhan batang anak panah laras pendek. Ternyata guci arak itu sesungguhnya merupakan sebuah peti jebakan berisi anak panah, ketika segel guci dibuka, pegas kuat yang terpasang segera tergerak hingga memuntahkan anak panah yang telah disembunyikan di dalamnya. Sayang tentara yang menyaruh sebagai tukang pikul itu tidak menduga sejauh itu, dalam keadaan begini, mana mungkin ia dapat meloloskan diri. Dua orang tosu yang duduk sebangku dengan tukang pikul itu dengan sigap melompat ke belakang untuk menghindarkan diri, untung jaraknya cukup jauh dan reaksi mereka cukup cepat, dalam waktu singkat mereka sudah merontokkan 7-8 batang anak panah yang mengancam, seorang tosu turun tangan sedikit terlambat hingga bahunya terhajar sebatang panah. Suasana dalam warung makan seketika kacau balau, semua orang melolos senjata, sementara pihak lawan pun memperlihatkan identitas aslinya. Tiga orang pelayan sudah melepaskan jubah hingga nampak pakaian ringkas yang menempel di badannya, dengan golok di tangan mereka serentak menyerang sambil melontarkan bacokan mematikan. Seorang tentara yang menyamar jadi nelayan seketika terbabat kepalanya hingga putus, sementara tentara lain yang menyaruh jadi seorang pelajar menangkis datangnya bacokan dengan lengannya, kerek lengan kirinya seketika terbabat kutung. Si tentara yang menyamar jadi tukang obat jauh lebih sigap, dengan cekatan dia menghindar dari bacokan maut itu kemudian melolos pedang balas menyerang pelayan itu. Pasukan yang menyamar jadi tukang kayu sudah melolos kapak pula dan siap melancarkan serangan balasan, tiba-tiba ia merasa kepalanya pusing dan matu berkunang-kunang, tubuhnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Sementara si nelayan juga telah melolos goloknya, namun ia ikut roboh terjungkal dalam keadaan mabuk berat. Si pemilik warung yang selama ini hanya berdiri termangu, tiba-tiba mencabut dua pisau pendek, lalu dengan kecepatan luar biasa menusuk si tukang kayu dan si nelayan hingga tewas seketika. Li Uing Peng tidak menyangka dalam arak bukan diisi dengan racun melainkan diisi obat pemabuk, karena tidak menduga, dalam waktu singkat dia harus kehilangan empat nyawa dan seorang yang lain terluka parah. Kini dia sadar, musuh yang sedang dihadapi bukan manusia sembarangan yang bisa dihadapi secara enteng. Dalam pada itu si pemilik warung telah menyerang si pelajar dengan serangan gencar dan mematikan, tampaknya dia bermaksud menghabisi juga nyawasi pelajar yang sudah kehilangan sebuah lengan itu. Li Uing Peng tak bisa tinggal diam lagi, segera dia menghadang pemilik warung itu, lalu seret dia lolos golok lemasnya dari pinggang dan secara beruntun melepaskan 18 serangan berantai. Pemilik warung terkesiap, beruntun dan mundur 18 langkah, setelah bersusah payah baru berhasil menghalau datangnya 18 buah bacokan golok itu, sadar telah bertemu musuh tangguh, pemilik warung itu tak berani ayah lagi, dia segera mengembangkan serangkaian serangan gencar, dalam sekejap ia lancarkan 36 bacokan balasan. Menghadapi desakan musuh yang begitu gencar, terpaksa Li Uing Peng harus mematahkan setiap jurus serangan yang tiba, sehabis memunahkan ke-36 jurus serangan lawan, segera teriaknya lantang, apa hubunganmu dengan benteng lian enci? Jurus serangannya segera berubah, goloknya membabat dengan membawa desingan angin tajam, dia kerahkan tenaga dalam serangannya. Dengan cekatan pemilik warung menangkis dengan sepasang goloknya, begitu berhasil membendung ancaman, ia menyaringai seram dan ujarnya sambil tertawa, tajam amat pandangan matamu, betul, akulah Petcecu, ketua benteng ke-8, dari lian enci. Teraang benturan senjata tak terlakan, diiringi dentingan nyaring si pemilik warung mundur agak sempoyongan, pergelangan tangannya terasa kesemutan dan sakit, nyaris goloknya terlepas dari genggaman. Li Uing Peng sendiri pun merasakan pergelangan tangannya kesemutan, sambil berseru tertahan teriaknya. Kau adalah siang tu siuhun, sepasang golok pencabut nyawa, beci yang kwe. Betul sahut pemilik warung itu sambil tertawa dingin, kembali dia mengayun goloknya melancarkan serangan gencar. Ternyata lian enci adalah kelompok perampok paling ganas dan menakutkan di wilayah Chiang Chiu, anggotanya mencapai 4-5 ratusan orang dan mempunyai 9 orang cecu, kepala benteng. Cecu nomor 8 adalah siang tu siuhun, dia dari marga B, dulunya memang bekerja sebagai chiang kwe, itulah sebabnya orang persilatan menyebutnya B Chiang Kwe, sedang siapa nama sebenarnya, tak seorang pun yang tahu. Sementara itu pertempuran telah berkobar sengit, 5 orang prajurit yang belum terluka bertarung seru melawan 3 orang pelayan itu. Tampaknya ketiga orang pelayan itu merupakan para toba klian enci, ilmu silatnya cukup tangguh. Ketika pertarungan telah berlangsung setengah peminuman teh, si pelabajari yang buntung lenganya ikut terjun ke dalam arna pertempuran dengan menghadiahkan sebuah tusukan golok langsung ke punggung seorang taubak, kontan saja orang itu tewas seketika. Rekannya menjadi sangat murka ketika melihat rekannya tewas terbunuh, dia balas melontarkan sebuah tusukan ke dada kiri pelajar itu. Lantaran lengan kirinya sudah kutung, kurang leluasa bagi pelajar itu untuk berkelit, terpaksa dia tangkis tusukan itu dengan keras lawan keras, kemudian dia balik senjatanya dan dihujamkan ke lambung taubak itu, tak ampun kedua orang itu sama-sama tewas dengan dada tertusuk. Kini tinggal seorang taubak yang masih bertahan, dia nampak mulai gugup dan tidak konsentrasi, seorang prajurit segera memanfaatkan peluang itu dengan menyapu kakinya hingga taubak itu jatuh terjerembak, serentak empat orang. Prajurit menghadiahkan tusukan mematikan ke atas badannya. Di pihak lain sepasang golok pengejarnya Wabe Chiang Kue telah bertarung sengit hampir 7-80 gebrakan melawan si walet terbang liu ingpeng, ia mulai merasa betapa ringan dan lincahnya gerakan tubuh lawan, betapa garang dan gencarnya ia menyerang dengan sepasang goloknya, jangankan melukai musuh, menyentuh ujung bajunya pun tak mampu, kenyataan ini membuat hatinya terkesiap. Pada saat itulah terdengar suara drap lari yang ngeriuh bergema dari luar, liu ingpeng tahu bala bantuan Be Chiang Kue telah tiba, segera liu ingpeng berseru, perketat penjagaan di depan pintu, cepat, pukul mundur semua serangan musuh. Kelima orang prajurit itu memang termasuk jago hebat yang banyak pengalaman, meski menghadapi ancaman bahaya, mereka tak jadi gugup dan panik, setelah mebelanggu taubak terakhir, mereka segera bersembunyi di balik jendela untuk menanti datangnya ancaman. Berak pintu gerbang didobrak orang, tiga orang penyamun langsung menyerbu masuk ke dalam ruangan. Sungguh hebat ilmu silat prajurit yang menjaga di tepi pintu, ia segera menyergap secara cepat dan langsung membantai mati ketiga orang penyerbu. Menyusul kemudian muncul lagi empat orang penyamun, lagi-lagi dua orang prajurit yang bersembunyi di belakang pintu berhasil menghabisi musuhnya. Melihat serangan yang dilancarkan melalui pintu gerbang gagal total, kawanan penyamun itu mulai mengincar dari balik jendela, kebetulan dalam warung itu terdapat tiga buah jendela besar. Baru saja kawanan penyamun itu melompat masuk, para prajurit yang berjongkok di bawah jendela serentak turun tangan dan membantai semua penyerbu itu tanpa sisa, lagi-lagi lima orang tewas secara mengenaskan. Dalam keadaan begini, kawanan penyamun yang lain tak berani berkutik lagi, mereka hanya berteriak-teriak dari luar warung, paling tidak jumlah mereka ada tiga puluhan orang. Be Chiang Kue mulai gugup ketika melihat bala bantuannya gagal menyerbu masuk ke dalam rumah makan, pikirnya, celaka, kalau mereka tak berhasil masuk, bukankah aku jadi hewan dalam perangkap? Ketika Liu Ingpeng kembali melancarkan sergapan, dengan gugup Be Chiang Kue menangkis dengan senjatanya, karena panik, senjata pendek di tangan kanannya terpental hingga menancap di atas tiang pengelari, segera dia membalik badan siap melarikan diri. Liu Ingpeng mendengus dingin, dia cengkeram tangan kiri lawan dengan ilmu engjiao keng, kemudian golok lemas di tangan kanannya membabat. Darah segar segera menyembur keluar dari tubuh Be Chiang Kuei, walau terluka parah ia sempat berteriak keras, kau, kau jangan segera senang, bila Kiu T datang, jangan, jangan harap kalian bisa lolos. Akhirnya dia roboh terjerembab dan tewas seketika. Diam-diam Liu Ingpeng terkesiap, dia tahu, ketiga empat puluh orang penyamun itu tak mampu menyerbu ke dalam warung karena mereka tak mengerti taktik tentara dan lagi para tobak mereka sudah keburu terbunuh, namun jika Kiu Cecu mereka, Pak Ong Kun, si Toya Raja Bengis, Yew Tian Leong sudah datang dan memimpin sendiri penyerbuan, jelas dia dan kelima orang prajuritnya tak akan mampu membendung serbuan mereka. Liu Ingpeng mulai bingung, dia tak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sementara dia masih bingung, kembali terdengar suara hiruk pikuk bergema dari luar ruangan, sewaktu diintip dari balik celah pintu, diam-diam Liu Ingpeng mengeluh, ternyata kembali muncul belasan orang penyamun yang dipimpin seorang jagoan bersenjata Toya Tembaga sepanjang satu kaki. Dua depa, bila ditinjau dari dandanannya, jelas orang itu adalah Yew Tian Leong. Liu Ingpeng semakin gelisah, kalau dia mati bukan masalah, bila urusan negara terbengkelai, itu baru masalah besar, apalagi jika musuh menggunakan mereka sebagai umpan, bukankah pasukan yang dipimpin Panglima si Cengteng bakal musnah? Sadar akan datangnya ancaman, dengan perasaan terkesiap Liu Ingpeng berseru lantang, kita serbu keluar, berusaha kabur dari sini dan laporkan peristiwa ini kepada Panglima. Kelima prajurit itu serin tak menjerit sambil menyerbu keluar pintu. Yew Tian Leong yang baru tiba di sana sama sekali tak menduga akan datangnya serangan itu, sementara dia masih termangu, kawanan centeng di belakangnya serin tak maju menyerang dan mengepung rapat kelima orang prajurit itu. Liu Ingpeng memutar goloknya secepat angin, dalam waktu singkat dia telah menghabisi nyawa 45 orang lawan, sebaliknya Yew Tian Leong juga berhasil membantai seorang prajurit, ia segera membalikan badan dan mulai bertarung sengit melawan si walet terbang. Jika Liu Ingpeng mengandalkan ilmu goloknya yang ringan dan lincah, ilmu Toya Yew Tian Leong justru keras dan berat, untuk sesaat mereka bertarung seimbang, tapi tak berlangsung lama, karena segera muncul 7-8 orang penyamun yang setiap saat melancarkan serangan bokongan, tak lama kemudian posisi Liu Ingpeng terdesak di bawah angin. Keadaan keempat orang prajurit yang bertarung seru melawan 30-an orang penyamun pun keadaannya mulai keteter dan sangat berbahaya, ketika mereka berhasil membantai beberapa orang lawan, akhirnya seorang prajurit gugur pula ditusuk lawan. Liu Ingpeng sadar, bila pertarungan dilanjutkan akan kalah total, segera ia memberi perintah dan bersama 3 orang. Prajurit tersisa mundur ke dalam warung dan mati-matian bertahan di situ. Liu Ingpeng berjaga di barisan paling belakang dan beruntun berhasil membantai 3 orang penyamun, untuk sesaat penyamun lain tak berani meju sembarangan. Ye U Tian Leong memang hebat tenaga dalamnya tapi sayang cetek dalam ilmu meringankan tubuh, menanti ia menyusul tiba di depan warung, Liu Ingpeng beserta ketiga anak buahnya sudah mundur ke dalam warung. Tentu saja Ye U Tian Leong tak mau membiarkan musuhnya kabur, serem tak mereka menggempur dengan sekuat tenaga. Liu Ingpeng sadar, keadaan makin gawat dan bila tidak dihadapi dengan sepenuh tenaga, besar kemungkinan mereka akan kehilangan nyawa, maka sambil membangkitkan kembali semangatnya, dia berjaga di depan pintu gerbang dengan penuh kegarangan. Ketika Ye U Tian Leong mencoba menyerbu masuk, beberapa kali mengalami kegagalan, dia mulai mengalihkan perhatiannya ketiga buah jendela lainnya, ia perintahkan anak buahnya menggempur secara ketat. Tiga orang prajurit yang bersembunyi di balik jendela tentu saja tidak tinggal diam, memanfaatkan kesempitan daun jendela, musuh hanya bisa menyusup masuk satu per satu, setiap kali lawan menonggolkan kepala, mereka segera menghajar secara telengas. Beberapa saat kemudian ada tujuh-delapan orang penyamun yang tewas sia-sia di depan jendela. Perkiraan Liu Ingpeng, asal dia dapat bertahan maka pasukan induk segera akan tiba untuk memberi pertolongan, dengan sendirinya kawanan penyamun akan membubarkan diri. Tapi tunggu-punya tunggu ternyata pasukan induk belum muncul juga di tempat itu, Liu Ingpeng mulai berpikir, jangan-jangan pasukan lain menjumpai hadangan pula dengan musuh yang lebih tangguh. Sebab kalau dilihat hanya cecu ke-8 dan cecu ke-9 yang menyerang, pasukannya bisa jadi pasukan yang lain menghadang pasukan induk. Membayangkan sampai di situ, peluh dingin bercucuran membasai seluruh badan Liu Ingpeng, hatinya tercekat, ia semakin sadar betapa gawatnya situasi saat itu, sebab pertahanannya tak mungkin bisa berlangsung lama. Belum habis pikiran itu melintas, mendadak terdengar suara gemuruh yang amat keras bergema memecah keheningan, tahu tawarung makan itu sudah ambruk separuh. Rupanya si Toya Raja Bengi Sye Utian Leong sudah habis kesabarannya, ketika gempurannya berulang kali menemui kegagahan, ia menjadi jengkel bercampur mendongkol, Toya bajanya langsung dihantamkan ke tiang utama warung. Begitu bangunan warung ambruk, kawanan penyamun segera menyerang masuk dengan ganasnya. Liu Ingpeng sadar hanya mengadu jiwa yang bisa dilakukannya saat itu, dengan garang seorang diri segera menghadang jalan pergi Yeu Tian Leong dan 12 orang anak buahnya, lalu terlibat dalam pertarungan amat sengit. Di pihak lain, ketiga orang prajuritnya terkurung juga oleh kepungan 16-an orang musuh, terpaksa mereka harus melawan dengan sekuat tenaga. Sementara Liu Ingpeng dan rombongannya masih terlibat pertarungan sengit, rombongan yang dipimpin Tian Toa Chiok juga tidak menganggur. Sebagai pasukan belakang, dia memimpin 10 orang pasukan yang menyamar sebagai 3 orang pengemis, 2 orang tukang obat, 1 orang tukang ramal dan 4 penggotong tandu di mana Tian Toa Chiok sendiri duduk di dalam tandu. Si Cheng Teng bermaksud setibanya di wilayah 50 Li. Koma dari benteng Lian Inche, semua orang harus berkumpul kembali, maka Tian Toa Chiok mempercepat lari kudanya untuk menyusul pasukan induk. Ketika itu baru saja melewati sebuah hutan lebat, Tian Toa Chiok melihat bekas telapak kaki baru yang sangat kacau di atas permukaan salju, sambil tertawa tergelak Tian Toa Chiok pun berseru, hahaha, coba kalian lihat bekas kaki itu, kelihatannya pasukan si Chiang Kun baru saja lewat, mereka segera akan tersusul. Salah satu anggota pasukan Tian Toa Chiok, seorang prajurit yang menyamar sebagai tukang ramal bernama Jik Seng Semkan, matahari naik sampai tiga tiang bambu, Cheng Kicong, dulu dia adalah seorang penyamun, tapi setelah ditawan si Cheng Teng dan bertobat, dia banyak berbakti untuk negara. Berhubung pengalamannya selama jadi penyamun amat luas, lagi pula dia termasuk orang pintar, maka selama ini selalu dijadikan pengawal pribadi. Kali ini dia memang sengaja diatur berada dalam pasukan Tian Toa Chiok, karena Tian Toa Chiok sudah tersohor sebagai orang yang gegabah dan berangasan, sedangkan Cheng Kicong banyak akal, maka si Cheng Teng mengutusnya untuk mendampingi Tian Toa Chiok dengan beberapa tujuan. Pertama, kepandaian andalan Cheng Kicong adalah ilmu meringankan tubuh, konon dia sanggup melompati tiga buah galah yang disambung jadi satu. Kedua, senjata yang digunakan adalah senjata bambu, maka sekarang gak menyamar menjadi tukang ramal. Ketiga, Cheng Kicong suka tidur dan sering malas bangun, sehingga orang menyebutnya matahari naik sampai tiga tiang. Keempat, Cheng Kicong titik walau hanya seorang penyamun yang tidak terlalu tersohor, namun ilmu silatnya tangguh dan setiap saat bisa menanggulangi kesulitan yang dilakukan karena kecerobohan Tian Toa Chiok. Itulah sebabnya dia diutus untuk mendampingi pasukan ini, bila terjadi sesuatu hal maka masalah lebih mudah diatasi. Setelah melihat sekejap bekas kaki di atas permukaan salju, dengan kening berkerut Cheng Kicong berkata, oh pastian, pasukan yang dipimpin si Chiang Kun terdiri dari dua puluh orang, meski ditambah Tita Ijin, Gou Chacu, Chiu Siacu dan Pek Lih Yap, jumlahnya paling dua puluhan, kenapa bisa? Muncul begitu banyak bekas kaki. Apalagi bekas kaki itu terbagi dalam dua jenis, yang satu tipis dan segera hilang ketika terhembus angin, yang kedua masih nampak baru saja dilalui, masakah di belakang pasukan induk masih ada pasukan lain? Tian Toa Chiok berangasan dan kurang sabaran, dia paling benci kalau disuruh putar otak, mendengar penjelasan ini dengan tak sabar katanya, ah ah ah, kamu memang banyak mulut, memangnya kita mesti takut pada penyamun gunung? Penyamun gunung tak perlu ditakuti, yang dikhawatirkan justru seorang prajurit yang bernama Kiwi Hau, rase berekor sembilan, Pok Lu Chi segera menukas sambil tertawa, Cheng Tua, kau tak usah curiga, meski ada beberapa penyamun yang menghadang, masakah mereka belum dibikin mampus oleh si Chiang Kun? Justru yang ditakuti si Chiang Kun gagal menghadapi mereka, kata Cheng Kicong dengan kening berkerut. Kalau takut, pulang saja ke dalam pelukan makmu umpatian Toa Chiok Gusar, ia segera mempercepat lari kudanya dan memasuki hutan lebih dulu, sambil melarikan kudanya kembali ia berseru, lebih bagus lagi kalau penyamun itu datang mencari kita, jadi kita tak perlu repot. Tapi apa salahnya berhati-hati seru Cheng Kicong dengan muka masam, kawanan penyamun dari Lian Ince bukan penyamun biasa. Belum selesai dia berkata, mendadak. Sereet, sereet, sereet hujan anak panah meluncur datang dari arah depan. Tian Toa Chiok yang berada paling depan sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan itu, lagi pula dia pun sama sekali tidak siap, kelihatannya anak panah itu segera akan mengubah tubuhnya jadi seekor landak. Di saat kritis itulah Cheng Kicong segera mengayunkan tongkat bambunya ke depan, dalam waktu singkat dia sudah merontokkan 7-18 batang anak panah. Tian Toa Chiok amat gusar, sambil meraung keras diakerahkan Hun Kim Sin Keng untuk melindungi tubuh. Kemudian mementalkan sisa anak panah yang masih mengarah ke tubuhnya. Serangan ini hampir sebagian besar ditujukan ke badan Tian Toa Chiok dan sebagian kecil ditujukan ke arah 10 orang prajurit, menghadapi ancaman yang tak terduga ini, serem tak para jago melolos senjata untuk melindungi diri. Jerit kesakitan bergema di udara, seorang prajurit yang menyamar jadi tukang tandu terlambat menghindar, tubuhnya segera terjerembap ke tanah dan tewas. Tian Toa Chiok tahu musuh ada di tempat gelap dan menjadikan mereka sasaran tembak, bila tidak diatasi secepatnya, tak lama mereka semua pasti akan berubah jadi rombongan landak. Maka sambil mementak keras dia melindungi tubuhnya dengan kedua belah tangan, kemudian menyerbu ke arah asal hujan anak panah itu. Tian Toa Chiok termasuhur sebagai sitangan sakti pemisah emas, kepandayan silatnya memang hebat, selapis cahaya emas yang menyilaukan matu segera memancar keluar dari telapak tangannya, dengan perlindungan kekuatan itu, selurut lanak panah yang ditujukan ke arahnya segera berguguran di tanah. Begitu menyerbu ke dalam hutan, ia disambut serangkaian bacokan golok yang hebat. Tian Toa Chiok mendengus dingin, serangan demi serangan dilontarkan secara keji, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, empat lima orang penyamun tewas seketika terhajar pukulan pemisah emas itu. Setelah Tian Toa Chiok berhasil menghadang sumber datangnya hujan panah itu, kesembilan orang prajuritnya serentak menyebarkan diri sambil menghampiri para pemanah yang bersembunyi, beberapa orang pemanah berhasil ditemukan dan langsung dibantai secara sadis. Pada saat itulah tiba-tiba mendesing angin tajam dari atas pohon, disusul munculnya beberapa orang lelaki kekari yang melompat turun dari balik pepohonan sambil melepaskan bacokan maut. Seorang prajurit yang menyamar sebagai tukang tandu tidak menduga datangnya bokongan itu, kepalanya langsung terpenggal dan tewaslah dia, sedang seorang prajurit yang menyamar menjadi pengemis kena terbacok tubuhnya hingga darah bercucuran. Tian Toa Chiok meski kasar dan berangasan, dia terhitung orang yang amat setia kawan, apalagi sudah banyak pengalamannya dalam menghadapi berbagai pertempuran, menghadapi situasi yang begini gawat, segera dia gunakan ilmu tangan sakti pemisah emasnya untuk membunuh 45 orang musuh, kemudian bentaknya nyaring, kalian cepat mundur ke sampingku, mari kita bertarung bahu-membahu. Ia sadar jumlah musuh yang mengepung mereka mencapai 5-6 puluhan orang, sementara kekuatan sendiri hanya belasan orang, pertarungan yang tercerai berat jelas sangat merugikan posisinya, karena itu dia minta anak buahnya agar bergabung menjadi satu. Tiba-tiba bergema suara gelak tertawa yang amat nyaring, kemudian tampak seorang lelaki berjubah merah, berambut hijau, bertubuh tegap dan berwajah penuh cambang putih dengan membawa dua buah borgol besi yang sangat besar melompat turun dari atas pohon, senjata borgol itu sangat besar dan berat, beratnya mencapai 2-3 puluhan kati, namun anehnya biarpun sedang membawa benda seberat 60-an kati, orang itu seperti tidak merasa terbeban. Begitu sampai di tanah, kembali orang itu berseru, sekarang sudah tiba gilirannya untuk merasakan kehebatan kau loyacu dari lian ence. Tianto Aciok terkesiap, ia sadar kepandaian silat ke-9 orang ketua benteng lian ence sangat hebat, orang yang baru muncul adalah ketua ke-6 yang disebut 3, borgol besi, juga dijuluki angbaulik hoat, jubah merah rambut hijau, dia bernama Kau Ching Hong, ilmu silat andalannya adalah ilmu silat aliran keras, senjata borgolnya sangat menggetarkan sungai telaga, sebab hampir setiap senjata yang terbentur pasti mencelat lepas atau patah. Sementara dia masih termenung, Kau Ching Hong sudah menghantamkan sepasang borgol besinya ketubuh seorang rajurit yang menyamar jadi pengemis, kontan batok kepalanya wancur. Menyaksikan hal ini, Tianto Aciok sangat gusar, ia membentak nyaring sambil menghajar mundur dua orang penyamun, lalu sambil menghadang jalan pergi Kau Ching Hong, bentaknya nyaring, lihat serangan. Telapak tangannya dibentangkan, lalu dengan ilmu pukulan sakti pemisah emas dia melepaskan babatan maut ke depan. Begitu mendengar desingan angin tajam yang menghampiri tubuhnya. Kau Ching Hong sadar musuh bukan jago sembarangan, ia mendengus dingin, sambil memutar badan, borgol kirinya diayunkan ke depan menyongsong datangnya pukulan lawan. Belah am ketika tangan Tianto Aciok saling bentur dengan senjata borgol Kau Ching Hong, kedua orang itu terkesiap dibuatnya, Tianto Aciok merasa pergelangan tangannya kaku kesemutan, ternyata ilmu tangan sakti pemisah emas yang telah dilatihnya puluhan tahun hingga mencapai tingkatan tak mempandibacok senjata tajam, ternyata kali ini gagal merontokkan senjata borgol lawan. Sebaliknya Kau Ching Hong kaget lantaran senjata borgolnya belum pernah gagal menghancurkan senjata lawan, tapi tangan musuh yang dihajarnya kali ini bukan saja tak berhasil dihancurkan, sebaliknya pergelangan tangan sendiri dibuat kesemutan bahkan sepasang kakinya sempat dipaksa terbenam beberapa senti ke dalam tanah, hal ini membuktikan kekuatan musuh paling tidak mencapai 4-5 ratusan kati. Dengan rasa kaget bercampur kagum Kau Ching Hong mengamati lawannya, tapi begitu melihat sinar keemasan yang lamat-lamat memancar dari balik lengannya, sambil mendengus dingin ia segera berseru, HMMM, ternyata tangan sakti pemisah emas memang bukan nama kosong belaka. Kau pun cukup hebat sahut Tianto Aciok ketus. Dasar keras kepala, setelah gagal dengan serangan pertamanya, Tianto Aciok segera merangkap telapak tangan di depan dada, lalu dengan jurus Tong Chu Pehut, bocah lelaki menyembah Buddha, ia menyerang lagi dari atas. Kau Ching Hong sendiri terhitung seorang lelaki dengan watak kebau, manusia macam dia tentu saja paling segan menghindari serangan musuh, melihat datangnya ancaman, cepat dia dorong sepasang borgol besinya ke depan, menyongsong datangnya ancaman. Belah am sekali lagi terjadi benturan nyaring. Sepasang tangan Tianto Aciok yang ditangkis kau Ching Hong segera bergetar keras, badannya yang tinggi besar ikut bergoncang hingga mundur tiga depa, sementara sepasang kaki kau Ching Hong kembali tenggelam ke dalam tanah sedalam dua tiga inci. Tianto Aciok mendengus dingin, kembali sepasang tangannya membacok dengan jurus anak lelaki menyembah Buddha, pikirnya, HMM, aku tidak percaya tak mampu menghajar remut borgol rongsokmu itu. Setelah melihat serangan musuh, kau Ching Hong juga berpikir, aku tak percaya tak mampu mematahkan sepasang tanganmu. Belah am sekali lagi terdengar suara benturan yang amat keras menggelegar di angkasa. Untuk kesetian kalinya tubuh Tianto Aciok mencelat setinggi tujuh depa, sementara tubuh kau Ching Hong melesak ke tanah sedalam setengah depa hingga mencapai lutut. Tiga serangannya yang gagal merontokkan senjata lawan membuat rasa ingin menang Tianto Aciok makin tebal, sambil mementak nyaring sekali lagi dia melancarkan serangan dengan jurus yang sama, bocah lelaki menyembah Buddha. Kau Ching Hong tak berani gegabah, apalagi setelah melihat serangan demi serangan yang dilancarkan lawan semakin menghebat, segera dia angkat senjata borgolnya untuk menangkis. Belah am benturan keras yang memekikan telinga sekali lagi bergema di udara, kali ini tubuh Tianto Aciok mencelat setinggi satu kaki, sebaliknya kaki kau Ching Hong semakin melesak masuk ke dalam tanah. Tak terlukiskan rasa kaget kau Ching Hong melihat kenyataan ini, sebetulnya dia sudah jari menerima serangan musuh, berhubung serangan tangan sakti pemisah emas musuh sudah tiba di depan mata, terpaksa dia harus menerimanya dengan keras lawan keras. Baru saja kau Ching Hong hendak melompat keluar dari dalam tanah, kembali pukulan Tianto Aciok dengan jurus bocah lelaki menyembah Buddha menindih tubuhnya. Tak terlukiskan rasa kaget bercampur di jari yang dialami kau Ching Hong waktu itu, dengan menghimpun tenaga dalam hingga 12 bagian dia song-song datangnya ancaman itu, teriaknya, Hei, kenapa kalian diam saja? Cepat bantu aku. Bagai baru mendusin dari mimpi, serem tak para penyamun melancarkan serangan, tapi kembali gempuran mereka dihadang ke tujuh prajurit. Belah amu untuk kesekian kalinya benturan keras menggelegar di udara, kali ini bukan saja tubuh kau Ching Hong semakin melesak ke dalam tanah, bahkan sepasang bekas telapak tangan muncul di atas senjata borgolnya. Bisa dibayangkan apa jadinya bila pukulan itu bersarang di tubuhnya? Kini kau Ching Hong sadar betapa gawatnya situasi yang ia hadapi, bila pertarungan semacam ini dibiarkan berlangsung terus, meski senjata borgolnya tak sampai dihancurkan lawan, paling tidak tubuhnya bisa terpendam hidup-hidup dalam tanah, bila ingin lolos, satu-satunya jalan hanya mengharapkan bala bantuan anak buahnya. Baru saja pikiran ini melintas, Tianto Aciok dengan jurus yang sama juga kembali menindih tiba, pecahnya li kau Ching Hong, segera dia angkat senjata borgolnya menyambut serangan itu dengan terpaksa. Selama puluhan tahun malang melintang di dunia persilatan, si borgol baja kau Ching Hong selalu menganggap kekuatan lengannya luar biasa dan tiada tandingan, baru kali ini dia benar-benar ketemu batunya, bahkan sempat membuat dia pecahnya li dan ketakutan setengah mati. Kembali 4-5 gebrakan berlangsung cepat, kondisi kau Ching Hong semakin mengenaskan, kelincahan permainan lengannya semakin menurun, bila pertarungan dilangsungkan lebih lanjut, tampaknya dialah yang bakal tewas. Pada saat itulah mendadak terdengar jerit kesakitan bergema di angkasa, seorang prajurit yang menyaru jadi pengemis tewas terbunuh, sisanya yang enam orang makin keteter menghadapi kerubutan begitu banyak musuh, keadaan mereka sangat berbahaya. Tian Toa Chiok orang kasar dan berangasan, namun terhadap anak buah dia amat sayang, apalagi terjebaknya mereka kali ini adalah gara-gara kecerobohannya, melihat anak buahnya terancam bahaya, segera dia berjumpalitan di udara, tak sempat lagi mendesak kau Ching Hong, dia langsung menerjang kawanan penyamun itu sambil merentangkan lengannya melancarkan serangan dengan jurus Chou Yeo Haun Kim, kiri kanan membagi emas, andalannya. Dua orang penyamun yang kebetulan berada di sisinya kontan terhajar telak oleh serangan itu, bukan saja senjatanya patah, batok kepala mereka langsung hancur berantakan, tidak berhenti sampai di situ, sisa kekuatannya yang menumbuk di tubuh dua orang lainnya membuat tulang dada mereka remuk dan ikut tewas seketika. Tian Toa Chiok membentaknya ring, kembali sepasang kakinya melancarkan serangkaian tendangan, duuk, duuk dua orang penyamun terhajar hingga tewas, menggunakan kesempatan itu dia menjejakan kembali kakinya di atas kepala dua orang penyamun lain dan melayang balik ke hadapan kau Ching Hong. Hanya dalam satu gebrakan, Tian Toa Chiok berhasil membantai enam orang, empat puluh delapan orang penyamun lainnya jadi pecah nyali dan kalut, kesempatan bagus ini segera dimanfaatkan enam orang prajurit itu, mereka menyerang makin gencar dan semakin bersemangat. Di pihak lain, kau Ching Hong sedang menghembuskan napas lega setelah melihat musuhnya mengalihkan sasaran serangannya, dia girang karena ada waktu untuk melepaskan diri dari jepitan tanah. Baru setengah jalan ia menarik diri dari hempitan tanah, mendadak ia saksikan Tian Toa Chiok meluncur balik bagai seekor raja wali, hatinya jadi gugup, terpaksa diagunakan lagi senjata bergolnya untuk membendung serangan lawan. Siapa tahu Tian Toa Chiok sudah sebal melihat tampang musuhnya yang berjubah merah berambut hijau itu, dia ingin secepatnya menyelesaikan pertarungan ini, maka serangannya kali ini dia gunakan jurus serangan yang paling mematikan dalam ilmu tangan sakti pemisah emas miliknya yakni jurus Ngo Lui Hang Teng, lima guntur menggelegar di puncak. Kau Ching Hang tidak menyangka musuh akan menyerang dengan jurus mematikan, meski dengan susah payah ia berhasil membendung datangnya serangan, namun benturan yang terjadi membuat badannya semakin terperosok ke dalam tanah sehingga sepasang lengannya tidak leluasa lagi untuk digerakan. Mati aku kali ini keluh Kau Ching Hang dalam hati. Di saat kritis itulah mendadak dari balik hutan terdengar seorang berseru sambil mendengus dingin, Lako, jangan khawatir, aku datang. Sereet cahaya emas menembus udara langsung menusuk ke dada Tianto Aciok. Bokongan ini datangnya selain cepat juga tak terduga, apalagi saat Tianto Aciok melancarkan jurus lima guntur menggelegar di puncak dadanya terbuka lebar tanpa perlindungan, hal ini membuat jiwa jagoan ini terancam. Dalam gugupnya tak sempat lagi Tianto Aciok mengubah jurus, segera dia membentaknya ring, jurus serangan lima guntur menggelegar di puncak yang semula tertuju ke Kau Ching Hang segera diubah menghantam datangnya cahaya emas itu. Ternyata orang yang melancarkan serangan bokongan itu tak lain adalah Tianto Aciok ketujuh Lian Inche, Kim Cho Aciok, si tombak ular emas, Beng Yeui. Dia disebut orang si tombak ular emas karena sangat menguasai ilmu tombak, bahkan jurus serangannya cepat dan ganas sebagai pagutan ular berbisa. Rupanya Tua Cecu benteng Lian Inche sadar akan kehadiran pasukan prajurit kerajaan, maka memerintahkan Tianto Aciok, si sepasang golok pencabut nyawa Beciang Kue untuk menghadapi pasukan yang dipimpin Liu Ingpeng, Lak Cecu si jubah merah rambut hijau Kau Ching Hang menghadapi pasukan yang dipimpin Tianto Aciok, sementara Jit Cecu, si tombak ular emas, Beng Yeui dan Kiu Cecu, si tongkat raja Bengis Yeu Tianliong membantu kedua orang rekannya. Si tombak ular emas, Beng Yeui memang licik, dia sengaja mengincar jalan darah kematian Tianto Aciok kemudian melancarkan bokongan di saat lawan tidak menyangka. Tusukan maut itu langsung mengancam jalan darah penting di hulu hati lawan, seandainya bersarang telak, bisa dipastikan pihak lawan segera akan roboh dalam keadaan mengenaskan. Ketika tusukan itu tampaknya akan membuahkan hasil, tiba-tiba terdengar bentakan keras memekikan telinga, pandangan matanya tahu-tahu jadi kabur dan sepasang tangannya terasa kesemutan, tak ampun tusukan itu melenceng tiga inci dari sasaran semula. Sereat ujung tombak langsung menusuk ke igakiri Tianto Aciok. Rupanya Tianto Aciok telah menggunakan ilmu auman singannya untuk memecahkan perhatian Beng Yeui, kemudian dengan mengandalkan ilmu tipohsan yang telah dilatihnya. Puluhan tahun, dia sambut tusukan musuh dengan igakirinya, ujung tombak musuh hanya mampu menusuk sedalam 4 mili dan tak sanggup dilanjutkan lagi. Melihat ujung tombaknya yang tajam dan runcing itu gagal menembus tubuh lawan, dengan tergopoh-gopoh Beng Yeui menarik kembali senjatanya, namun Tianto Aciok tidak memberi kesempatan, dengan jurus lima guntur menggelegar di puncak kembali dia menghantam batang tombak lawan kuat-kuat. Kriyeng batang tombak seketika patah. Jika ujung tombak Beng Yeui itu tidak tajam, mustahil dapat melukai kulit badan Tianto Aciok. Kini dengan baju berlepotan darah, si tangan sakti pemisah emas itu membentaknya ring, serangan yang dilancarkan teramat ganas, dia memang paling benci kalau dibokong orang secara licik. Tak terlukiskan rasa kaget dan ngeri Beng Yeui saat itu, dia mulai gugup bercampur panik, lima gebrakan kemudian posisinya berada di bawah angin, ancaman bahaya maut mengincar tubuhnya setiap saat. Namun ketika dilihatnya darah telah menodai baju Tianto Aciok, dia merasa sedikit lega, tahu musuhnya sudah terluka, dengan gerakan tubuh yang lincah, gesit dan lemas bagai seekor ular, dia berkelit dan menghindari setiap serangan dasyat yang mengarah tubuhnya. Apapun kemampuan Beng Yeui, paling tidak ia termasuk ketua nomor tujuh benteng Lian Inche, tentu saja tak gampang bagi Tianto Aciok untuk merobohkannya dalam waktu singkat. Sepuluh gebrakan kemudian, posisi Beng Yeui semakin terperosok di bawah angin, mendadak terdengar seorang membentak keras, logit, aku datang membantu. Ternyata Kau Ching Hong sudah berhasil lolos dari jebakan tanah, sambil mengayunkan senjata borgolnya, ia ikut terjun ke dalam arna pertempuran. Dengan datangnya bantuan Kau Ching Hong, maka pertarungan pun berjalan tak seimbang, karena kemampuan yang dimiliki Tianto Aciok sebetulnya hanya sedikit di atas kemampuan kedua orang musuhnya, jika satu lawan satu, jelas Tianto Aciok akan menang. Tapi kini keadaan Tianto Aciok satu tingkat di bawah kemampuan gabungan mereka berdua, bukan saja dia mesti waspadat terhadap kekuatan lengan Kau Ching Hong yang luar biasa, setiap saat dia pun harus menghadapi kelicikan dan kelincahan Beng Yeui, tak heran sesaat kemudian posisinya berbalik di bawah angin. Masih untung tombak ular emas andalan Beng Yeui sudah dihancurkan Tianto Aciok lebih dulu, sehingga dia menyerang dengan tangan kosong, padahal dia sudah jeri terhadap lawannya maka serangannya sedikit lebih lemah. Sebaliknya Kau Ching Hong sudah berulang kali merasakan kehebatan lawan, dia pun tak berani mendekatinya, karena itu meski serangan gabungan mereka berhasil mendesak Tianto Aciok, namun untuk sesaat mereka pun tak bisa melukai lawan. Di pihak lain, enam orang prajurit itu pun tak mampu banyak berkutik, sebab dengan satu lawan delapan orang, posisi mereka amat berbahaya. Dengan demikian dua rombongan pasukan yang dipersiapkan si Cheng Teng hampir semuanya terperangkap dalam jebakan lawan. Bedanya, Li Uing Peng berhasil membunuh Pat Cechusi sepasang golok pencabutnya Wabe Chiang Kwe, namun pasukannya hampir musnah karena hanya tersisa tiga orang, sedang pasukan Tianto Aciok dengan jumlah pasukan yang lebih banyak yaitu enam orang, belum berhasil membunuh Lak Cechusi Borgol Baja Kau Ching Hong. Kondisi kedua pasukan ini sesungguhnya amat berbahaya, keadaan mereka sekarang ibarat hewan ganas yang masuk perangkap, yang bisa mereka lakukan saat ini hanya melawan dengan sepenuh tenaga. Satu-satunya harapan kini adalah tibanya pasukan induk yang akan membantu mereka terbebas dari bahaya. Sayang harapan mereka sia-sia belaka, Bila pasukan pembantu saja sudah dihadang musuh, mana mungkin pasukan induk dibiarkan bergerak bebas?